Buku Bali Bukan India Bagian 17. Karya Santo Sabah Buku dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar kajian telah Akademike dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Sekte Waisnawa Pemuja Wisnu Mengenai Wisnuisme di Jawa Kuna ternyata pada kita juga tidak ada perbedaan, diferensiasi, tertentu antara dua kelompok yang utama ialah Bagawata dan Pancaratra. Wisnuisme tetap dalam keadaan sama seperti di zaman epik atau beberapa waktu setelah zaman itu, purana-purana yang lebih tua. Unsur-unsur tantris jelas dapat dipersaksikan. Awatara-awatara, tulis-tulisan, belum sampai jumlah 10 seperti kemudian hanya 6 sebagaimana pada zaman epik diketahui Celeng, Waraha, Silaki Singa, Narasingha, Sicebol, Wamana, selanjutnya Rama dan Kerna. Di Bali sekarang tidak terdapat lagi Wisnuisme yang diakui secara resmi, akan tetapi dapat ditemukan bekas-bekas dalam dua aliran, seperti pada Pasupata, yaitu di sini lagi unsur-unsur yang diambil alih ke dalam agama umum dan di samping itu tokoh sengguhu. Unsur-unsur yang dimaksudkan ke dalam agama umum adalah popularitas besar yang diperoleh Sri, Sakti Wisnu. Dari Dewi Rejeki dan Dewi Kebahagiaan. Ia menjadi Dewi Padi, Dewi dari makanan utama orang-orang Jawa dan Bali, dalam seluruh kekayaan dongeng-dongeng tentang Dewi Sri terdapat campuran dari unsur-unsur pribumi. Akan tetapi masih ada suatu unsur lagi yang dimasukkan di sini, yaitu Wisnu menjadi Dewa dari perairan di alam bawah. Jadi dengan demikian mempunyai sifat sebagai demonis cotnis, termasuk benar-benar makhluk alam bawah dan stonis. Menganggap hal ini sebagai sisa-sisa dari agama Asia purba umum yang mempunyai cabang-cabang baik ke Babylon maupun ke China. Namun sementara ini, masih kekurangan keterangan untuk mengangkat pendapat yang kini dianut oleh beberapa sarjana ini menjadi suatu teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada suatu corak alam bawah yang lain dalam hakikat Wisnu yang sampai kini masih terdapat di Bali. Karena dalam berbagai pura terutama di Kerajaan Inti Gel-Gel jadi wilayah sekeliling kelungkung sekarang suatu tempat pemujaan yang dipersembahkan kepada Sang Sabta Patalar, tujuh neraka dihiasi dengan kepala naga atau kepala ular yang besar dan sang ular seperti juga sang kura-kura adalah binatang yang berhubungan dengan Wisnu. Gambaran Wisnu dan Sri berdua sambil beristirahat di atas ular dunia Cesa adalah suatu gambaran yang sangat populer bagi orang Hindu. Peleburan dari Wisnu dan Chiwa terlihat dalam patung Ardanari dalam bentuk separuh pria dan separuh wanita. Wisnu sebagai ayu mewakili unsur wanita, prakaerti, prahdana. Wisnu merupakan pelindung dari barat, penguasa atas kemakmuran, kesejahteraan, kerajaan yang diperintah dengan baik. Raja biasanya dipandang sebagai titisan dari Wisnu di mana Rama dianggap yang ideal popularitas tokoh Rama di Bali adalah imbangan dari pemakaian Rama untuk nama raja. Gabungan Sri dengan Sadhana sebagai seri sedana atau rambut sedana di Bali merupakan nama patung-patung kecil yang disembak di pura-pura rumah sebagai patung-patung nenek moyang. Namun Wisnu sebagai dewa cotnis lebih sering merupakan pelindung dari utara hitam. Dengan demikian masih terlihat adanya sisa-sisa pemujaan Wisnu dan Sri dalam agama Bali yang umum. Di samping itu dalam tokoh sengguhu terdapat sisa Wisnuisme yang tetap tersendiri. Sengguhu-sengguhu ini merupakan golongan pendeta yang tersendiri. Mereka bukan brahmana dan bukan pendeta rakyat biasa seperti halnya pemangku di pura-pura. Bali dari Sang Guru, Guru, Yang Mulia. Berperan pada pesta-pesta pergantian tahun yaitu pada bulan ke-9, Caitra sama dengan Kasanga. Dirayakan pergantian tahun dengan suatu pesta sunyi. Pesta ini senantiasa jatuh pada musim semi. Jadi pada atau kira-kira sekitar bulan Maret. Pada pesta ini diselenggarakan berbagai upacara yang menunjukkan pemberhentian magis dalam kehidupan sehari-hari, suatu saat mengheningkan cipta. Untuk selanjutnya memulai kembali kehidupan baru. Orang-orang memadamkan api, lampu-lampu tidak masak dan tidak keluar ke jalan dan sebagainya. Kesepian ini, pesta ini disebut nyepi sama dengan merayakan kesepian, diam, didahului oleh suatu upacara pengorbanan pada simpang empat di tiap desa. Di sini pendeta yang memegang peranan pokok adalah Sengguhu. Dengan berpakaian putih dia mengucap mantra-mantra dan mempersembahkan korban bagi alam bawah, Banten Ringsor. Kalau kita melihat bagaimana dalam pada itu ia mempergunakan Cangha, sengkala kerang wisnu dan memaki seekor kura-kura kurma, sebagai ganta dengan lonceng-lonceng di bawah. Pada tiap-tiap pengucapan doa, Sengguhu sama seperti pedanda ciwa mengucapkan mantra-mantra Sansekerta dan bukan mantra-mantra rumus-rumus pribumi kuno atau rumus-rumus Bali. Juga pada pesta besar yaitu pada pesta pengorbanan laut yang dirayakan tiap tahun Sengguhu ini memegang peranan, di sini diucapkan mantra-mantra antara lain bagi Baruna dan Bayu dan Raja Ular Wasuki atau Besuki. Jadi dapat dilihat bahwa pada persembahan korban laut, suatu persembahan korban kepada Waruna, berperan seorang pendeta bercorak wisnu, jadi suatu pengukuhan lagi dari pertempuran wisnu dengan dewa laut. Kecuali pada pesta ini, Siwa Sidanta yang berkembang di Bali saat ini merupakan hasil sejarah pra-Hindu, Hindu dan pos-Hindu di daerah Bali sendiri. Walaupun Siwa Sidanta lebih mengutamakan pemujaan terhadap Siwa, juga merangkul lokal jenius kebudayaan Bali dan sekte-sekte yang pernah berkembang di Bali, di mana salah satu sekte tersebut adalah Waisnawa. Dalam penerapan ajaran agama Hindu di Indonesia, khususnya di Bali sekarang ada banyak hal yang mencirikan ajaran Waisnawa. Ada pun ajaran Waisnawa yang masih bisa dilihat dalam Siwa Sidanta saat ini seperti tempat suci, orang suci, hari suci, dan upacara. Sebagaimana diketahui, di masa silam di Bali terdapat banyak sekte, Saiwa, Ganapatia, Sora, Surya, Brahmana, Sakta, Pasupata, Waisnawa, dan lainnya. Kemudian setelah kedatangan Empu Kuturan, semua sekte di Bali dilebur menjadi sistem pemujaan terimurti dengan ciri khas. Kahyangan 3 Pura Puseh sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu, Pura Desa sebagai tempat memuja Dewa Brahma, dan Pura Dalam sebagai tempat memuja Dewa Siwa. Kahyangan 3 ini ada di setiap desa pakraman, baik dalam bentuk Pura atau tempat suci, tiga Dewa utama itu yang disembak sebagai manifestasi Tuhan dalam fungsi sebagai pencipta, pemelihara, dan prehabilitasi, namun dalam praktik ritual dan pemujaan berbagai figur istadewata, Dewa yang dimuliakan, masing-masing sekte semuanya dipuja. Sebutlah menyembah Dewa Surya dalam acara Kramaning Sembah atau Nyurya Sewana para Sulinggi setiap pagi. Demikian juga Ganesa dipuja dalam upacara pecaruan sebagai Dewa penghancur semua halangan. Tapi dalam ritual yang berwarna praktik tantrik rupanya yang dominan adalah pengaruh faham sakti, utamanya Bhima Bairawa. Empu Kuturan di Bali melihat suatu kenyataan bahwa agama Hindu yang berkembang terdiri dari sembilan sekte. Sembilan sekte tersebut adalah Siwa Sidanta, Pasupata, Bairawa, Waisnawa, Boda, Sogata, Brahamana, Resi, Sora, Surya, dan Ganapathia. Walaupun Siwa Sidanta lebih mengutamakan pemujaan terhadap Siwa, juga merangkul lokal jenius kebudayaan Bali dan sekte-sekte yang pernah berkembang di Bali, di mana salah satu sekte tersebut adalah Waisnawa. Jejak Panjang Wangsa Bujangga Waisnawa di Bali Sekte Waisnawa dan Trisadaka menurut Dr. Goris, sekte-sekte yang pernah ada di Bali setelah abad sembilan meliputi Siwa Sidanta, Brahmana, Resi, Sora, Pasupata, Ganapathia, Bairawa, Waisnawa, dan Sogata, Goris, 1974-10-12. Di antara sekte-sekte tersebut, yang paling besar pengaruhnya di Bali Sekte Siwa Sidanta. Ajaran Siwa Sidanta termuat dalam lontar Gua Nakosa. Sekte Siwa memiliki cabang yang banyak. Antara lain Pasupata, Kalamuha, Bairawa, Linggayat, dan Siwa Sidanta yang paling besar pengikutnya. Kata Sidanta berarti inti atau kesimpulan. Jadi Siwa Sidanta berarti kesimpulan atau inti dari ajaran Siwaisme. Siwa Sidanta ini mengutamakan pemujaan kehadapan Tripurusa, yaitu Parama Siwa, Sada Siwa dan Siwa. Brahma, Wisnu dan Dewa-Dewa lainnya tetap dipuja sesuai dengan tempat dan fungsinya, karena semua Dewa-Dewa itu tidak lain dari manifestasi Siwa sesuai fungsinya yang berbeda-beda. Siwa Sidanta mula-mula berkembang di India Tengah, Matya Pradesh, yang kemudian disebarkan ke India Selatan dipimpin oleh Mahar Esi Agastya. Sekte Pasupata juga merupakan sekte pemuja Siwa. Bedanya dengan Siwa Sidanta tampak jelas dalam cara pemujaannya. Cara pemujaan sekte Pasupata dengan menggunakan lingga sebagai simbol tempat turunnya, berstananya Dewa Siwa. Jadi penyembahan lingga sebagai lambang Siwa merupakan ciri khas sekte Pasupata. Perkembangan sekte Pasupata di Bali adalah dengan adanya pemujaan lingga. Di beberapa tempat terutama pada pura yang tergolong kuno, terdapat lingga dalam jumlah besar. Ada yang dibuat berlandaskan konsepsi yang sempurna dan ada pula yang dibikin sangat sederhana sehingga merupakan lingga semu. Adanya sekte Waisnawa di Bali dengan jelas diberikan petunjuk dalam konsepsi agama Hindu di Bali tentang pemujaan Dewi Sri. Dewi Sri dipandang sebagai pemberi rejeki, pemberi kebahagiaan dan kemakmuran. Di kalangan petani di Bali, Dewi Sri dipandang sebagai dewanya padi yang merupakan keperluan hidup yang utama. Bukti berkembangnya sekte Waisnawa di Bali yakni dengan berkembangnya warga R.C. Bujangga. Adanya sekte Boda dan Sogata di Bali dibuktikan dengan adanya penemuan mantra Buddha Tipeyete mentera dalam zeal metrai tanah liat yang tersimpan dalam Stupika. Stupika seperti itu banyak diketahui di Pejeng, Giyanya. Berdasarkan hasil penelitian Dr. WF, Stutterheim mentera Buddha aliran Mahayana diperkirakan sudah ada di Bali sejak abad ke-8 Masehi. Terbukti dengan adanya arca bodhisatwa di Pura Genuruan, bedulu arca bodhisatwa Patmapani di Pura Galang Sanja Pejeng, arca bodha di Goa Gajah, dan di tempat lain. Sekte Brahmana menurut Dr. R. Goris seluruhnya telah luluh dengan Siwa Sidanta. Di India sekte Brahmana disebut Smarta, tetapi sebutan Smarta tidak dikenal di Bali. Kitab-kitab Sasana Adigama Purwadigama Kutara, Manawe yang bersumberkan Manawe Dharma Sastra merupakan produk dari sekte Brahmana. Mengenai sekte R.C. di Bali, Goris memberikan urayan yang sumir dengan menunjuk kepada suatu kenyataan, bahwa di Bali R.C. adalah seorang duijati yang bukan berasal dari wangsa, golongan, Brahmana. Istilah Dewarsi atau Rajarsi pada orang Hindu merupakan orang suci di antara raja-raja dari wangsa Ksatria. Pemujaan terhadap Surya sebagai dewa utama yang dilakukan sekte Sora, merupakan satu bukti sekte Sora itu ada. Sistem pemujaan dewa matahari yang disebut Surya Sewana dilakukan pada waktu matahari terbit dan matahari terbenam menjadi ciri penganut sekte Sora. Pustaka lontar yang membentangkan Surya Sewana ini juga terdapat sekarang di Bali. Selain itu yang lebih jelas lagi, setiap upacara agama di Bali selalu dilakukan pemujaan terhadap dewa Surya sebagai dewa yang memberikan persaksian bahwa seseorang telah melakukan yajnya. Sekte Gonapatia adalah kelompok pemuja dewa Ganesa. Adanya sekte ini dahulu di Bali terbukti dengan banyaknya ditemukan arca Ganesa baik dalam wujud besar maupun kecil. Ada berbahan batu padas atau dai logam yang biasanya tersimpan di beberapa pura. Fungsi arca Ganesa adalah sebagai wikna, yaitu penghalang gangguan. Oleh karena itu pada dasarnya Ganesa diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap bahaya, seperti di lereng gunung, lembah, laut, pada penyeberangan sungai, dan sebagainya. Setelah zaman Gel-Gel, banyak patung Ganesa dipindahkan dari tempatnya yang terpencil ke dalam salah satu tempat pemujaan. Akibatnya, patung Ganesa itu tak lagi mendapat pemujaan secara khusus, melainkan dianggap sama dengan patung-patung dewa lain. Sekte Bayrawa adalah sekte yang memuja Dewi Durga sebagai dewa utama. Pemujaan terhadap Dewi Durga di Pura Dalem yang ada di tiap desa pakaman di Bali merupakan pengaruh dari sekte ini. Begitu pula pemujaan terhadap Ratu Ayu, Rangda, juga merupakan pengaruh dari sekte Bayrawa. Sekte ini menjadi satu sekte wacamara, sekte aliran kiri, yang mendambakan kekuatan, magic, yang bermanfaat untuk kekuasaan duniawi. Ajaran Sat Chakra, yaitu enam lingkungan dalam badan dan ajaran mengenai Kundalini yang hidup dalam tubuh manusia juga bersumber dari sekte ini. Pada tahun Saka 910, Bali diperintah Raja Dharma Udayana. Permaisurinya berasal dari Jawa Timur bernama Gunapria Dharma Patni Putri Makutawang Sawardana. Pemerintahan Dharma Udayana dibantu beberapa pendeta yang didatangkan dari Jawa Timur. Antara lain Empu Kuturan. Empu Kuturan diserahi tugas sebagai Ketua Majelis Tinggi Penasehat Raja dengan pangkat Senapati, sehingga dikenal sebagai Senapati Kuturan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, sebelum pemerintahan suami istri Dharma Udayana, Gunapria Dharma Patni, sejak awal abad ke-10, di Bali telah berkembang berbagai sekte. Pada mulanya sekte-sekte tersebut hidup berdampingan secara damai. Lama-kelamaan justru sering terjadi persaingan. Bahkan tak jarang terjadi bentrok secara fisik. Hal ini dengan sendirinya sangat menganggu ketentraman Pulau Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, Raja lalu menugaskan kepada Senapati Kuturan untuk mengatasi kekacauan itu. Atas dasar tugas tersebut, Empu Kuturan mengundang semua pimpinan sekte dalam suatu pertemuan yang dilakukan di Bataanyar, Samuan III. Pertemuan ini mencapai kata sepakat dengan keputusan Trisadaka dan Kahyangan III. Nah, terkaib dengan Bujangga Waisnawa sampai masuk ke Bali, sejarahnya tentu harus dicari lagi. Ternyata, walaupun tidak khusus juga terdapat di buku leluhur orang Bali Karangan I. Nyoman Singgih Wikarman tentang perjalanan Maharsi Markandia ke Bali. Perjalanan beliau ke Bali pertama menuju Gunung Agung. Di sanalah Maharsi dan murid-muridnya membuka hutan untuk pertanian. Tapi sayang, murid-muridnya kena penyakit banyak di antaranya meninggal. Akhirnya beliau kembali ke pasramannya di Gunung Raung. Di sanalah beryoga, ingin tahu apa sebabnya hingga bencana menimpa para pengikutnya. Hingga mendapat pawisik bahwa terjadinya bencana itu adalah karena beliau tidak melaksanakan upacara keagamaan sebelum memuka hutan itu. Setelah mendapat pawisik, Maharsi Markandia pergi kembali ke Gunung Tahlangkir, Tohlangkir, Bali. Kali ini mengajak serta pengikut sebanyak 400 orang. Sebelum mengambil pekerjaan, terlebih dahulu menyelenggarakan upacara ritual dengan menanam panca datu di lereng Gunung Agung itu. Demikianlah akhirnya semua pengikutnya selamat. Maka itu wilayah ini lalu dinamai Besuki, kemudian menjadi Besakih, yang artinya selamat. Tempat Maharsi menanam panca datu, lalu menjadi Pura, yang diberi nama Pura Besakih. Entah berapa lamanya Maharsi Markandia berada di sana, lalu beliau pergi menuju arah barat dan sampai di suatu daerah yang datar dan luas, di sanalah lagi merabas hutan. Wilayah yang datar dan luas ini lalu diberi nama Puakan. Kemungkinan dari kata Puakan ini lalu menjadi Suakan dan terakhir menjadi Subah. Di tempat ini Ersi Markandia menanam jenis-jenis bahan pangan. Semuanya bisa tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Oleh karenanya tempat itu juga disebut Sarwada yang artinya Serba Adah. Keadaan ini bisa terjadi karena kehendak Sang Yogi. Kehendak bahasa balinya Kahyun atau Adnyana. Dari kata Kahyun menjadi Kayu. Kayu bahasa Sansekertanya Taru kemungkinan menjadi Taro. Taro adalah nama wilayah ini kemudian. Di wilayah Taro ini Sang Yogi mendirikan sebuah Pura sebagai kenangan terhadap pasraman beliau di Gunung Raung. Puranya sampai sekarang disebut Gunung Raung. Di sebuah bukit tempatnya beryoga juga didirikan sebuah Pura yang kemudian dinamai Pura Payogan yang letaknya di campuan Ubud. Pura ini juga disebut Pura Gunung Lebah. Berikutnya Ersi Markandia pergi ke barat dari Payogan itu dan sampai di sana juga membangun sebuah Pura yang diberi nama Pura Murwa dan wilayahnya diberi nama Pahyangan yang sekarang menjadi Payangan. Orang-orang Aga, murid Sang Yogi menetap di desa-desa yang dilalui. Mereka bercampur dan membaur dengan orang-orang Bali asli. Mereka mengajarkan cara bercocok tanam yang baik menyelenggarakan Yajna seperti yang diajarkan oleh Ersi Markandia. Dengan demikian agama Hindu pun dapat diterima dengan baik oleh orang-orang Bali asli itu. Sebagai rohaniawan, Pandita Orang Aga dan Bali Mula adalah keturunan Maharishi Markandia sendiri yang disebut warga Bujangga Waisnawa. Dalam zaman Raja-Raja berikutnya, Bujangga Waisnawa ini selalu menjadi Purohita mendampingi Raja Ada yang berkedudukan sebagai Senapati Kuturan, seperti Empu Gawaksa dinobatkan menjadi Senapati Kuturan oleh Sang Ratu Adnyanadewi tahun 1016 Masehi sebagai pengganti Empu Raja Kerta Empu Kuturan. Ratu ini pula yang memberikan kewenangan kepada Sang Guru Bujangga Waisnawa untuk melakukan pacaruan wali sumpah ke atas. Karena Sang Pendeta mampu membersihkan segala noda di bumi ini. Lalu Empu Atuk yang masih keturunan Ersi Markandia di masa pemerintahan Sri Sakala Indukirana, 1098 M, dinobatkan sebagai Senapati Kuturan dari keturunan Bujangga Waisnawa. Pada masa pemerintahan Suradipa, tahun 1115 sampai tahun 1119 M, yang dinobatkan sebagai Senapati Kuturan dari keturunan Sang Ersi Markandia adalah Empu Ceken, kemudian diganti oleh Empu Jagatita. Kemudian ketika pemerintahan Raga Jaya, 1077 M, yang diangkat sebagai Senapati Kuturan yakni Empu Andona Amenang, dari keluarga Bujangga Waisnawa. Demikianlah seterusnya. Ketika pemerintahan Raja-Raja selanjutnya, selalu saja ada seorang Puruhita Raja atau Dalem yang diambil dari keluarga Bujangga Waisnawa keturunan Maharshi Markandia. Sampai terakhir masa pemerintahan Dalem Batur Enggong di Bali. Ketika itu yang menjadi Bagawanta Dalem, mewakili Sekte Waisnawa adalah dari Bujangga Waisnawa Waisnawa pula dari Geriha Takmung. Namun sayang dan mungkin sudah kehendak Dewata Agung, terjadi kesalahan Sang Guru Bujangga, di mana beliau selaku acarya guru telah mengawini sisianya sendiri yakni Putri Dalem yaitu Dewa Ayu Laksmi. Atas kesalahan ini Sang Guru Bujangga Waisnawa akan dihukum bunuh. Tapi beliau segera menghilang dan kemudian menetap di wilayah Tabanan. Semenjak kejadian inilah Dalem tidak lagi memakai Bagawanta dari Bujangga Waisnawa keturunan Sang Ersi Markandia. Setelah kedatangan Danghyang Mirarta di Bali, posisi Bagawanta diambil alih Brahmana Siwa dan Buddha. Selesailah sudah peranan Bujangga Waisnawa sebagai pendamping raja di Bali. Bahkan setelah strukturisasi masyarakat Bali ke dalam sistem wangsa oleh Danghyang Mirarta atas restu dalam keluarga Bujangga Waisnawa tidak dimasukkan lagi sebagai warga Brahmana. Namun sisa-sisa kebesaran Bujangga Waisnawa dalam peranannya sebagai pembimbing masyarakat Bali, terutama dari kalangan Bali Mula dan Bali Aga masih dapat kita lihat sampai sekarang. Pada tiap-tiap pura dari masyarakat Bali Aga, Mula itu, selalu ada palinggi sebagai stana batara sakti Bujangga. Alat-alat pemujaan selalu siap pada palinggi itu. Orang-orang Bali Aga, Mula cukup nuhur tirta, mohon air suci, terutama tirta pangentas melalui palinggi ini. Sampai sekarang para warga ini tidak berani mempergunakan atau nuhur pedanda Siwa. Warga Bujangga Waisnawa, keturunan Maharsi Markandia sekarang telah tersebar di seluruh Bali. Pura padarmannya di sebelah timur penataran Agung Besakih, sebelah tenggara padarman dalam. Demikian juga pura kawitannya tersebar di seluruh Bali, seperti di Takmung Kabupaten Klungkung, Batu Bulan Kabupaten Gianiar, Jatilui Kabupaten Tabanan dan lain-lain tempat lagi. Begitulah Maharsi Markandia, leluhur warga Bujangga Waisnawa penyebar ajaran dharmik pertama di Bali, dan warganya sampai sekarang ada saja yang melaksanakan Dharma Kawikon dengan gelar Ida R.C. Bujangga Waisnawa. Sekte Waisnawa dan Trisadaka. Menurut Dr. Goris, sekte-sekte yang pernah ada di Bali setelah abad I.X. meliputi Siwa Sidanta, Brahmana, Resi, Sora, Pasupata, Ganapathia, Bayrawa, Waisnawa, dan Sogata, Goris, 1974-10-12. Di antara sekte-sekte tersebut, yang paling besar pengaruhnya di Bali sekte Siwa Sidanta. Ajaran Siwa Sidanta termuat dalam lontar Buanakosa. Sekte Siwa memiliki cabang yang banyak. Antara lain Pasupata, Kalamuha, Bayrawa, Linggayat, dan Siwa Sidanta yang paling besar pengikutnya. Kata Sidanta berarti inti atau kesimpulan. Jadi Siwa Sidanta berarti kesimpulan atau inti dari ajaran Siwaisme. Siwa Sidanta ini mengutamakan pemujaan kehadapan Tripurusa, yaitu Parama Siwa, Sada Siwa dan Siwa. Brahma, Wisnu, dan Dewa-Dewa lainnya tetap dipuja sesuai dengan tempat dan fungsinya, karena semua Dewa-Dewa itu tidak lain dari manifestasi Siwa sesuai fungsinya yang berbeda-beda. Siwa Sidanta dianggap mula-mula berkembang di India Tengah, Matyapradesh, yang kemudian disebarkan ke India Selatan dipimpin oleh Mahar Esi Agastya. Sekte Pasupata juga merupakan Sekte Pemuja Siwa. Bedanya dengan Siwa Sidanta tampak jelas dalam cara pemujaannya. Cara pemujaan Sekte Pasupata dengan menggunakan lingga sebagai simbol tempat turunnya, berstananya Dewa Siwa. Jadi penyembahan lingga sebagai lambang Siwa merupakan ciri khas Sekte Pasupata. Perkembangan Sekte Pasupata di Bali adalah dengan adanya pemujaan lingga. Di beberapa tempat terutama pada pura yang tergolong kuno, terdapat lingga dalam jumlah besar. Ada yang dibuat berlandaskan konsepsi yang sempurna dan ada pula yang dibikin sangat sederhana sehingga merupakan lingga semu. Adanya Sekte Waisnawa di Bali dengan jelas diberikan petunjuk dalam konsepsi ajaran dharmik di Bali tentang pemujaan Dewi Sri. Dewi Sri dipandang sebagai pemberi rejeki, pemberi kebahagiaan dan kemakmuran. Di kalangan petani di Bali, Dewi Sri dipandang sebagai dewanya padi yang merupakan keperluan hidup yang utama. Bukti berkembangnya Sekte Waisnawa di Bali yakni dengan berkembangnya warga R.C. Bujangga. Adanya Sekte Boda dan Sogata di Bali dibuktikan dengan adanya penemuan mantra Buddha Tipeyete mentera dalam zeal metrai tanah liat yang tersimpan dalam Stupika. Stupika seperti itu banyak diketahui di Pejeng, gianya. Berdasarkan hasil penelitian Dr. W.F. Stutterheim mentera Buddha aliran Mahayana diperkirakan sudah ada di Bali sejak abad ke-8 Masehi. Terbukti dengan adanya Arca Bodhisatwa di Pura Genuruan, bedulu Arca Bodhisatwa Padmapani di Pura Galang Sanja, Pejeng, Arca Bodha di Goa Gajah dan di tempat lain. Sekte Brahmana menurut Dr. R. Goris seluruhnya telah luluh dengan Siwa Sidanta. Di India Sekte Brahmana disebut Smarta, tetapi sebutan Smarta tidak dikenal di Bali. Kitab-kitab Sasana Adigama Purwadigama Kutara Manawe yang bersumberkan Manawe Dharma Sastra merupakan produk dari Sekte Brahmana. Mengenai Sekte RC di Bali, Goris memberikan urayan yang sumir dengan menunjuk kepada suatu kenyataan bahwa di Bali, Ersi adalah seorang duijati yang bukan berasal dari wangsa golongan Brahmana. Istilah Dewarsi atau Rajarsi pada orang Hindu merupakan orang suci di antara raja-raja dari wangsa Ksatria. Pemujaan terhadap Surya sebagai dewa utama yang dilakukan Sekte Sora merupakan satu bukti Sekte Sora itu ada. Sistem pemujaan Dewa Matahari yang disebut Surya Sewana dilakukan pada waktu matahari terbit dan matahari terbenam menjadi ciri penganut Sekte Sora. Pustaka Lontar yang membentangkan Surya Sewana ini juga terdapat sekarang di Bali. Selain itu yang lebih jelas lagi, setiap upacara agama di Bali selalu dilakukan pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa yang memberikan persaksian bahwa seseorang telah melakukan yajnya. Sekte Gonapatia adalah kelompok pemuja Dewa Ganesa. Adanya Sekte ini dahulu di Bali terbukti dengan banyaknya ditemukan Arca Ganesa baik dalam wujud besar maupun kecil. Ada berbahan batu padas atau dai logam yang biasanya tersimpan di beberapa pura. Fungsi Arca Ganesa adalah sebagai wikna, yaitu penghalang gangguan. Oleh karena itu pada dasarnya Ganesa diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap bahaya, seperti di lereng gunung, lembah, laut, pada penyeberangan sungai, dan sebagainya. Setelah zaman Gel-Gel, banyak patung Ganesa dipindahkan dari tempatnya yang terpencil ke dalam salah satu tempat pemujaan. Akibatnya, patung Ganesa itu tak lagi mendapat pemujaan secara khusus, melainkan dianggap sama dengan patung-patung dewa lain. Sekte Bayrawa adalah sekte yang memuja Dewi Durga sebagai dewa utama. Pemujaan terhadap Dewi Durga di Pura Dalem yang ada di tiap desa pakaman di Bali merupakan pengaruh dari sekte ini. Begitu pula pemujaan terhadap Ratu Ayu, Rangda, juga merupakan pengaruh dari sekte Bayrawa. Sekte ini menjadi satu sekte wacamara, sekte aliran kiri, yang mendambakan kekuatan magic yang bermanfaat untuk kekuasaan duniawi. Ajaran Sat Chakra, yaitu enam lingkungan dalam badan dan ajaran mengenai kundalini yang hidup dalam tubuh manusia juga bersumber dari sekte ini. Pada tahun Saka 910, Bali diperintah Raja Dharma Udayana. Permaisurinya berasal dari Jawa Timur bernama Gunapria Dharma Patni Putri Makutawang Sawardana. Pemerintahan Dharma Udayana dibantu beberapa pendeta yang didatangkan dari Jawa Timur. Antara lain empu kuturan. Dalam zaman Raja-Raja berikutnya, Bujangga Waisnawa ini selalu menjadi purohita mendampingi Raja Ada yang berkedudukan sebagai Senapati kuturan, seperti Empu Gawaksa dinobatkan menjadi Senapati kuturan oleh Sang Ratu Adnyanadewi tahun 1016 Masehi sebagai pengganti Empu Raja Kerta Empu Kuturan. Ratu ini pula yang memberikan kewenangan kepada Sang Guru Bujangga Waisnawa untuk melakukan pacaruan wali sumpah ke atas. Karena Sang Pendeta mampu membersihkan segala noda di bumi ini. Lalu Empu Atuk yang masih keturunan R.C. Markandia di masa pemerintahan Sri Sakala Indukirana 1098 M dinobatkan sebagai Senapati kuturan dari keturunan Bujangga Waisnawa. Pada masa pemerintahan Suradipa tahun 1115 sampai tahun 1119 M yang dinobatkan sebagai Senapati kuturan dari keturunan Sang R.C. Markandia adalah Empu Ceken kemudian diganti oleh Empu Jagatita. Kemudian ketika pemerintahan Raga Jaya 1077 M yang diangkat sebagai Senapati kuturan yakni Empu Andona Amenang dari keluarga Bujangga Waisnawa. Demikianlah seterusnya. Ketika pemerintahan Raja-Raja selanjutnya selalu saja ada seorang Puruhita Raja atau Dalem yang diambil dari keluarga Bujangga Waisnawa keturunan Maharsi Markandia. Sampai terakhir masa pemerintahan Dalem Batur Enggong di Bali. Ketika itu yang menjadi Bagawanta Dalem mewakili Sekte Waisnawa adalah dari Bujangga Waisnawa pula dari Geriha Takmung. Namun sayang dan mungkin sudah kehendak Dewata Agung terjadi kesalahan Sang Guru Bujangga di mana beliau selaku acarya guru telah mengawini sisianya sendiri yakni Putri Dalem yaitu Dewa Ayu Laksmi. Atas kesalahan ini Sang Guru Bujangga Waisnawa akan dihukum bunuh. Tapi beliau segera menghilang Semenjak kejadian inilah Dalem tidak lagi memakai Bagawanta dari Bujangga Waisnawa keturunan Sang Ersi Markandiyah. Setelah kedatangan Danghyang Mirarta di Bali, posisi Bagawanta diambil Alih Brahmana Siwa dan Buddha. Selesailah sudah peranan Bujangga Waisnawa sebagai pendamping raja di Bali. Bahkan setelah strukturisasi masyarakat Bali ke dalam sistem wangsa oleh Danghyang Mirarta atas restu Keluarga Bujangga Waisnawa tidak dimasukkan lagi sebagai warga Brahmana. Namun sisa-sisa kebesaran Bujangga Waisnawa dalam peranannya sebagai pembimbing masyarakat Bali, terutama dari kalangan Bali Mula dan Bali Aga masih dapat kita lihat sampai sekarang. Pada tiap-tiap pura dari masyarakat Bali Aga Mula itu selalu ada palinggi sebagai stana Batara Sakti Bujangga. Alat-alat pemujaan selalu siap pada palinggi itu. Orang-orang Bali Aga Mula Cukup Nuhur Tirta Mohon Air Suci Terutama Tirta Pangentas melalui palinggi ini. Sampai sekarang para warga ini tidak berani mempergunakan atau Nuhur Pedanda Siwa. Warga Bujangga Waisnawa Keturunan Maharsi Markandia sekarang telah tersebar di seluruh Bali. Pura Padarmannya di sebelah Timur Penataran Agung Besakih sebelah Tenggara Padar Mandalam. Demikian juga Pura Kawitannya tersebar di seluruh Bali seperti di Takmung Kabupaten Klungkung Batu Bulan Kabupaten Gianyar Jatilui Kabupaten Tabanan dan lain-lain tempat lagi. Jadi sejatinya Resi Markandia adalah orang Nusantara Indonesia bukan dari India seperti yang terpublikasi saat ini. Begitulah Maharsi Markandia leluhur warga Bujangga Waisnawa penyebar ajaran Darmif pertama di Bali dan warganya sampai sekarang ada saja yang melaksanakan Dharma Kawikon dengan gelar Ida R.C. Bujangga Waisnawa Maharsi Markandia dan sejarah Bujangga Waisnawa Terkait dengan Bujangga Waisnawa sampai masuk ke Bali sejarahnya tentu harus dicari lagi. Ternyata walaupun tidak khusus juga terdapat di buku leluhur orang Bali Karangan Inyoman Singgih Wikarman tentang perjalanan Maharsi Markandia ke Bali perjalanan beliau ke Bali pertama menuju Gunung Agung orang-orang Bali asli itu sebagai rohaniawan pandita orang aga dan Bali mula adalah keturunan Maharishi Markandia sendiri yang disebut warga Bujangga Waisnawa Pura Pura Luhur Bujangga Waisnawa Pura Luhur Waisnawa Jati Lui pada mulanya merupakan T4 Tapawana B Pura Luhur Bujangga Waisnawa terletak di Dusun Gunung Sari Jati Lui Penebel Pura ini disungsum oleh Pertisentana Bujangga Waisnawa atau lebih dikenal dengan maha warga Bujangga Waisnawa yang berdomisili baik di Bali maupun luar Bali Keberadaan Pura yang kini berstatus Pura Kawitan ini ratkaitannya dengan perjalanan RC Markandeya ke Bali sekitar abad VIII Setelah kedatangannya yang kedua ke Bali yang diawali dengan upacara mendem Pancadatu di sekitar Pura Besaki sekarang beliau meneruskan perjalanannya untuk mengajarkan penduduk tata cara upacara agama ilmu pertanian dan keahlian lainnya pada berbagai tempat di Bali Selain Pura di Jati Luih masih ada beberapa Pura lainnya yang ratkaitannya dengan perjalanan beliau di antaranya 1. Pura Luhur Sebang Dahat di Desa Puakan 2. Pura Gunung Raung di Desa Taro 3. Pura Dalam Murwa di Desa Payangan 4. Pura Segarakidul Batu Bolong 5. Pura Pedarman di Gunung Agung dan Beber apa Pura lainnya Jika ditilik dari perjalanan RC Markandeya yang pada mulanya berpesraman di Gunung Raung Jawa Timur itu, beliau membangun tempat pemujaan di sekitar danau, laut, desa dan hutan atau gunung yang merupakan titik-titik strategis di daerah Bali, yakni tempat beliau melakukan tapa dan meditasi memuja kebesaran Hiang Widi serta kemakmuran jagad Bali di tengah hutan. Sementara beberapa Pura yang terletak di Danau Batur, Beratan dan Tamblingan menjadi Pura Sungsungan Jagad. Pura Luhur Waisnawa Jati Lui terletak di pegunungan yang memiliki udara sejuk serta hawa pegunungan. Hingga kini, letak Pura jauh dari pemukiman penduduk dan menjadi tempat aktivitas spiritual bagi para warga Bujangga Waisnawa. Letaknya yang berada pada ketinggian membuat indahnya pemandangan. Dari Pura Patali yang dalam sejarahnya dibangun oleh RC Bujangga Canggu bersama-sama dengan untuk mendapatkan Pura ini. Seperti halnya Pura pada umumnya, areal Pura yang cukup luas ini terbagi atas Mista Mandala, Madya Mandala dan Utama Mandala. Di Madya Mandala terletak Pelinggih Yang Guru yang merupakan sarana pemujaan guru yang memberikan pencerahan bagi segenap pemedek. Sementara di Utama Mandala, selain gedong terdapat dua meru yakni meru tumpang pitu dan meru tumpang solas. Areal utama Mandala yang cukup luas dan udara yang sejuk membuat pemedek nyaman untuk melakukan persembah yangan. Selain Pura ini, menurut beberapa catatan sejarah bahkan nama Jatiluih dan Gunung Sari Erat kaitannya dengan kisah Ida Bagus Angker yang merupakan putra dari RC Wes Nama Mustika melakukan yoga semadi. Dikisahkan sekitar tahun Ijaka 1320 setelah kematian RC Wes Nama Mustika Ida Bagus Angker pindah dari Sengguhan Kelungkung menuju Giri Kusuma. Di sana beliau melakukan yoga semadi. Tempat tersebut akhirnya dikenal dengan Gunung Sari. Sementara tempat tinggal Ida Bagus Angker dinamakan Jatiluih karena beliau sudah didwi jati. Bujang gak berarti ilmuwan atau cendikiawan yakni orang-orang yang pengetahuan Weda. Weda yang dimaksud baik dalam konteks mantra puja tatwa agama maupun ilmu pengetahuan seperti pemerintahan ekonomi sosial dan sebagainya. Selain itu Bujang gak juga berarti pandita. Warga Bujang gak Waisnawa awalnya penganut ciwa Waisnawa sehingga menjadi Bujang gak Waisnawa leluhur Bujang gak Waisnawa antara lain. 1. Maha RC Markandeya 2. Maha RC Waisnawa Mustika 3. Maha RC Madura 4. Maha RC Bujang Gawaisnawa yang lain. Para RC ini sangat tersohor dalam penanaman pendidikan spiritual di Bali dan peranannya bagi perkembangan Hindu dinilai sangat penting. Selain itu terdapat pula para kesatria Bali yang merupakan penganut Waisnawa seperti Raja Jayapangus dan Raja Dalam Tamblingan. Seluruh keturunan baik Maha RC maupun para kesatria Bali tersebut kini terhimpun dalam Maha Warga Bujang Gawaisnawa. Sesuai dengan keberadaan awalnya, hingga kini keluarga besar Bujang Gawaisnawa masih tetap menekuni tugasnya selaku cendikiawan maupun pandita. Di Bali terdapat sekitar 21 sulinggi Bujang Gawaisnawa yang melayani umat dalam berbagai aktivitas keagamaan. Sementara Sementara Ida Bujangga RC Istri Netri dari Giyababut Nyidah Tabanan yang merupakan nabe dari seluruh sulinggih Bujangga Waisnawa ini. Keberadaan sulinggih bagi maha warga ini dinilai sangat penting peranannya. Secara berkala maha warga ini menggelar pertemuan sulinggih yang bernama Sabah Agung Sulinggih Maha Warga Bujang Gawaisnawa. Dalam pertemuan ini dibahas sesana sulinggih dan berbagai hal yang dianggap penting demi pembinaan para pasemetonan maupun umat secara umum. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kualitas sulinggih para calon diksita juga dipersiapkan dengan pola pendidikan tertentu. Salah satu cendikiawan, yaitu Raka Santri merupakan salah satu cendikiawan yang banyak memberikan pendidikan dalam lingkup Bujang Gawaisnawa. Raka Santri kerap memberikan telah keilmuan baik sejarah Maha Ersi maupun ajaran Weda kepada kelompok ini. Ia sependapat bahwa para sulinggih hendaknya mampu memberikan pencerahan umat selain mukut karya. Selain itu, pendidikan agama, menurutnya, hendaknya diterapkan mulai kelompok kecil seperti keluarga, lingkungan atau kelompok dan masyarakat pada umumnya. Ketua Umum Moncol Pusat Mahawarga Bujangga Waisnawa Majen Puren Iketut. Wirdana menyatakan keberadaan pasmetonan ini bukan merupakan perkumpulan yang eksklusif melainkan upaya untuk memperkokoh jati diri kehinduan. Menurutnya, paham yang dianut oleh Bujangga Waisnawa adalah catur warna yang didasari rasa saling menghormati dan kasih sayang. Selain itu, tata cara pelaksanaan upacara agama lebih ditekankan makna yang terkandung di dalamnya. Filosofiatnya yang dianut oleh Mahawarga ini lebih merupakan pada kemampuan pribadi masing-masing tanpa harus memaksakan diri. Itulah ajaran dharmik original yang diajarkan oleh para Maharesi. Mereka para resi adalah putra Nusantara Indonesia dan bukan dari India, begitu juga ajarannya. Berlanjut ke bagian 18. Salah kaprah tentang Sengguh Bujangga Waisnawa Tosabah.